Hari ini aku berniat untuk kembali meminjam uang kepada lintah darat yang terkenal di kampung Rasanya tidak ada pilihan lain walaupun sebenarnya aku tahu resikonya akan semakin besar Belum lagi jika meminjam kepada orang tersebut pengembalian bunga bisa dua kali lipat Namun melihat kondisi istri yang terbaring lemah sederumah karena penyakit tumor yang diderita Membuatku tidak bisa mengabaikannya begitu saja Uang mungkin besok dapat dicari lagi tetapi nyawa istri lebih berharga dari apapun Sesampainya di rumah besar milik Pak Karto Aku bergegas membersihkan celana dan kaki yang terlihat kotor Entah mengapa aku merasa segan dengan orang tua yang satu ini Apalagi melihat rumah mewah yang keluarganya tempati membuat aku minder setengah mati Dengan tatapan sinisnya Pak Karto memandangiku Matanya memincing seolah tahu apa niat yang sudah aku bawa sejak tadi Kamu mau pinjam berapa lagi? Bulan kemarin belum dibayar ya Tegasnya Anu pak? Saya mau pinjam lima juta untuk berobat istri Nanti saya akan ganti dengan bunganya Ucapku sambil menunduk Pak Karto pun menjelaskan kepadaku Uang yang sekarang dan yang kemarin belum dibayarkan harus kembali dalam waktu dua bulan Jika tidak Ia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga aku kelak Aku pun menyanggupinya Permintaan Pak Karto Dalam pikiran saat itu yang penting nyawa istri terselamatkan Sebenarnya jika aku pikir beban utang yang harus aku tanggung semakin besar Seperti kemarin Meminjam satu juta Karena sudah lima bulan tidak bayar Maka uang yang harusku bayar ke Pak Karto Menjadi tiga juta setengah Kalau ditambah dengan yang aku pinjam sekarang Rasanya aku sudah tidak tahu lagi harus membayar dengan apa Dari rumah Pak Karto Aku bergegas membawa Sinta Istriku pergi ke rumah sakit Seminggu sebelumnya dokter puskesma sudah pernah bilang Seharusnya Sinta mendapat perawatan intensif di rumah sakit Karena penyakit tumor yang diderita Sinta tidak bisa sembuh Jika hanya menjalani perawatan di rumah Apalagi Peralatan medis di puskesmas tidak terlalu memadai Mau tidak mau aku harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar Jika mau melihat Sinta sembuh seperti semula Setelah melunasi tagihan dari rumah sakit Aku keluar untuk menenangkan diri Dengan menghisap sebatang rokok yang tersisa di kantong Perlahan aku membuka dompet Dan menghitung lembaran uang yang tersisa Dalam hati sungguh meringis Karena lembaran uang lima puluh ribuan itu Tidak akan cukup untuk biaya sebulan ke depan Sedang asiknya menikmati rokok di bawah pohon rindang Depan rumah sakit Tiba-tiba seorang pria tua datang menghampiri Dan duduk di sampingku Ia menjelaskan jika dirinya juga pernah di posisi ku saat ini Tidak punya uang hingga hampir kehilangan harta benda Namun sekarang hidupnya sudah membaik Berkat melakukan pesugihan Sontak aku menengok mencerna apa yang dikatakan pria ini Pasalnya masih adakah orang yang percaya pesugihan di zaman sekarang Namun di lubuk hati terdalam Aku penasaran jika benar apa yang dia katakan Lantas bagaimana caranya Ia pun memberiku selembar kertas Yang tertulis alamat nomor telepon Jika tertarik melakukan pesugihan tersebut Untuk jaga-jaga Aku menyimpan kertas itu di kantong baju Sebelum akhirnya beranjak meninggalkan si pria tua Hampir satu bulan Aku berjaga di rumah sakit Dan belum ada perubahan dari istri Bahkan tagihan semakin membengkak Belum lagi utang kepada pak karto Yang harus dibayar dalam waktu dekat Terlalu pusing memikirkan semua itu Karena sudah tak mempunyai penghasilan Aku memutuskan untuk Ke alamat yang pernah ditulis oleh pria tua itu Untuk melakukan pesugihan Setibanya di tempat tersebut Seolah sudah tahu apa yang aku maksud Bah Dharma langsung memberitahu Perseratan berupa tumbal nyawa Hingga ritual pesugihan Yang harus dilakukan di ruangan khusus Saat itu Jujur sekali aku bingung Karena tidak mau jika harus menumbalkan orang tersayang Apalagi diri sendiri Namun tiba-tiba saja Terlintas siapa orang yang tepat Untuk dijadikan tumbal pesugihan ini Malam harinya Aku langsung melakukan ritual Dan menabur bunga setaman Di seluruh lantai kamar Hingga menyalakan dupa Dan menabur kemenyang Di atas wadah arang Tak berapa lama Terdengar suara Gebrakan pintu Dan hembusan angin Saat itu juga Tubuhku seolah dimasuki Oleh mahluk gaib Tapi dalam keadaan setengah sadar Selanjutnya Aku meringkik Seperti kuda Hingga Menghentakkan kaki Berulang kali Ke lantai Sesekali Aku berputar Mengitari ruangan Dengan posisi tangan menekuk Kejadian tersebut Berlangsung lama Hingga keesokan pagi Badanku dibuat nyeri Dan sangat lemas Namun Apa yang dikatakan Simbah terjadi Tepat di atas wadah Anyaman coklat Sudah tergeletak Tumpukan uang Yang tidak tahu Dari mana asalnya Langsung saja Saat itu Aku bergegas Untuk membawa uang tersebut Ke rumah sakit Dan membayar Keperluan Yang sempat tertunda Namun Betapa kagetnya Saat warga kampung Terlihat berkumpul Membicarakan Perihal kematian Pak Karto Di rumahnya Hingga saat itu Aku menyadari Jika tumbal pesugian ini Memang jelas adanya Selang beberapa lama Uang yang aku dapatkan Semakin lama Bertambah banyak Hingga mampu Membeli satu unit motor Dan merenovasi rumah Santi juga Perlahan mulai Membaik Dan minggu depan Kata dokter Sudah dibolehkan Untuk pulang Namun Karena padatnya Pekerjaan sebagai Tukang ojek Yang aku lakukan Sekarang Hingga lupa Untuk melakukan ritual Pesugihan Jaran panoleh Hingga suatu hari Warga menemukan Jasadku Di rumah Dalam keadaan Kepala yang Mendengak Ke atas Dengan mata Yang melotot Serta kaki Yang menekuk Layaknya Seorang binatang Anehnya Saat itu Aku masih bisa Melihat Jasadku Sebelum Seekor Makhluk Berwujudku Dan menyentuh Bundaku Dan berkata Sudah Waktunya Kau ikut Denganku Tamat Cerita ini Hanya Piktif Dari kisah Yang berkembang Di masyarakat Kesamaan Nama Dan tempat Kejadian Hanyalah Kebetulan Belakah Terima kasih